Intro Halo sahabat assalamualaikum Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive Semoga Tuhan yang Maha Esa Selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruang untuk sahabat semua tentunya Nah sebelum kita masuk ke alur ceritanya Kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive Terima kasih buat Fadli Fantastik dari Madura Ahmad Satuju dari Madura Kang Adi Gondrong dari Pakandaran Soares L dari Timur Liste Dedek 2020 dari Jonggol Kak Heri dari Aceh DJ May May dari Malaysia Alvin Kronus dari Lampung Erpendi Pendi Diana Kartika dari Bali Lopita JLS dari Karawang Dan buat teman-teman semua yang belum mimpin sapa Nanti di next video ya Oke kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film Yang berjudul Ninukuri Bagaimana keseruan filmnya? Tanpa banyak bahasa basi Ini dia alur ceritanya Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita cantik bernama Pak Lapi Yang mana hari itu Pak Lapi mendapatkan kejutan dari suami yang bernama Arun Karena hari itu adalah hari anniversary pernikahan mereka Arun adalah pria yang sangat baik dan juga penyabar Sebelum berangkat Arun memberitahu Pak Lapi agar Pak Lapi bersiap-siap Karena nanti pula kerja Arun akan mengadakan sebuah pesta untuk Pak Lapi Arun juga telah mengundang teman-teman kantornya untuk memeriahkan pestanya nanti malam Tapi ternyata si Pak Lapi ini bukannya senang dan menunggu pestanya Tapi ia malah pergi ke bandara tanpa sepengetahuan Arun Dan hari itu Pak Lapi malah terbang ke Los Angeles Dan ternyata saat itu Pak Lapi pergi untuk menemui mantan kekasih yang bernama Uma Aduh sangat tidak patut untuk dicontoh ya sahabat Dalam pertemuan itu kita akan diperlihatkan pada beberapa tahun yang lalu Dimana saat itu ketika Pak Lapi masih jadi seorang mahasiswi di sebuah universitas di India Si Pak Lapi ini sangat menyukai seni tari Akan tetapi ia masih belum menguasai tarian tersebut Karena Pak Lapi kesulitan untuk menyesuaikan ilama dengan gerakan Karena hal tersebut ia sering mendapatkan ocehan dari sang gurunya Pak Lapi yang selalu mendapatkan ocehan ini akan merasa kesal Kemudian menceritakan kejadian itu pada sahabatnya yang bernama Kavita Saat itu ada seorang laki-laki yang bernama Manohar Ia merupakan mahasiswa seniol yang menyukai Pak Lapi Akan tetapi Manohar ini tak suka jika Pak Lapi ikut-ikutan kayak begini Buat apalah kamu ikut-ikutan tari kayak gini Gak ada gunanya Ungkap Manohar Akan tetapi Pak Lapi tak terlalu memperdulikan si Manohar ini Belum jadi pacar aja sudah ngatur-ngatur Begitulah kata Pak Lapi Di suatu malam saat Pak Lapi sedang berjalan-jalan bersama Kapita Di saat yang bersamaan ia melihat segerombolan pemuda yang sedang menari-nari Dan ternyata itu adalah Uma Melihat kelincahan Uma dalam menari membuat hati Pak Lapi kepincut Dan ternyata si Uma ini merupakan seorang mahasiswa yang berprestasi di kampus tempat dia berkuliah Karena kepintarannya bahkan ia mendapatkan biasiswa hingga S2 Uma merupakan anak yatim biatu sehingga ia cukup kesulitan untuk membayar bulanan asramanya Walaupun kuliahnya gratis tapi asrama harus tetap membayarlah Saat itu Pak Lapi menemui Uma Pak Lapi meminta Uma untuk mau mengajarinya menari Awalnya Uma sempat menolak Akan tetapi si Pak Lapi berkata bahwa ia akan membayarkan asrama Jika Uma mau mengajarinya Mendengar hal tersebut tentu saja Uma menyetujui Apa yang kemudian menjadi kesepakatan mereka berdua Sepenting ada duitnya bro Singkat cerita di hari pertama latihan mereka janjian di sebuah tempat untuk latihan menari Saat itu Uma memberi contoh gerakan dasar pada Pak Lapi Kemudian Pak Lapi pun mulai memiputi si Uma Namun gerakan tarian Pak Lapi ini malah kayak orang kesurupan Untung cantik loh Kalau kagak males gue mengajarinya Itulah ukap si Uma Akan tetapi Uma dengan sabarnya perlahan ia terus mengajari si Pak Lapi ini menari Sampai-sampai Uma harus memegang kepala dan pinggang Pak Lapi Akan tetapi saat itu bopong si Pak Lapi ini malah tak sengaja menyenggol otong si Uma Anjay Langsung sahang tiga tuh Yang membuat si Uma ini kaget dong Tapi lumayan rezekilah Dan di saat yang bersamaan si Manohar ini datang dan langsung marah-marah kepada Pak Lapi Sudah berkali-kali gue ngomong buat Apa kamu ikut-ikutan kayak begini Aku gak suka kalau calon istri joget-joget gak jelas Mendengar hal tersebut membuat Uma merasa bersalah karena telah pegang-pegang istri orang Akan tetapi Pak Lapi menglelaknya dan berkata bahwa Manohar bukanlah siapa-siapa Dia cuma senior Pak Lapi di kampus Bahkan mereka tak punya hubungan spesial apapun Cuma selama tiga tahun ini Manohar sangat tergila-gila pada Pak Lapi Dan berkata bahwa Pak Lapi adalah calon istrinya Meski demikian Pak Lapi tak bisa berbuat apa-apa karena ia takut pada si Manohar Mendengar hal tersebut membuat Uma merasa kasian pada Pak Lapi Ia berjanji akan membantu Pak Lapi agar Manohar berhenti mengganggunya Kemudian mereka berdua pun menyusun sebuah rencana untuk menjebak Manohar Saat itu Uma membawa Pak Lapi ke taman dan mulai melancarkan aksinya Saat itu Uma berkata agar Pak Lapi mengajak Manohar bertemu dan memaksa Manohar menyentuh Pak Lapi Karena Uma telah menyewa beberapa polisi yang menyamar Dan jika Manohar menyentuh Pak Lapi maka para polisi itu akan menangkap si Manohar Tak bersenang lama Manohar pun datang bersama temannya Saat itu Pak Lapi ragu untuk melakukan aksinya Akan tetapi Uma terus memaksanya sehingga Pak Lapi pun memberanikan diri dan memaksa Manohar mau menyentuhnya Akan tetapi hal itu malah membuat Manohar cuiga Lah kok tumben-tumbennya Pak Lapi pengen disentuh biasanya juga jutek Tentu Manohar ini curiga dan pasti sedang dijebak Ia pun langsung pergi meninggalkan Pak Lapi Lalu Uma menjelaskan bahwa sebenarnya semua ini memang rencananya Bahkan orang-orang yang ditunjuk Uma bukanlah polisi Hal itu Uma lakukan bukan untuk menangkap Manohar Tapi agar Pak Lapi punya keberanian untuk melawan Manohar Mendengar hal tersebut membuat Pak Lapi sangat bahagia atas kepedulian Uma Dan langsung memeluk Uma Semenjak kejadian itu tunggulah bunga-bunga cinta diantara mereka berdua Kesokan harinya Uma menemui dosen pembimbingnya yang bernama Pak Murti Saat itu Pak Murti memberikan info bahwa besok kampus akan diliburkan Sehingga otomatis asrama juga akan tutup Karena hal tersebut Pak Murti pun menyarankan agar Uma pergi ke Hyderabad Dan bekerja di sana di pusat pelatihan milik temannya untuk mengajar Supaya Uma biar dapat uang untuk kebutuhan dan mencari kontrakan sementara Akan tetapi Uma malah menolak Uma berkata bahwa ia mencari kontrakan di sekitar sini saja Dan mencari kerjaan di dekat sini Padahal itu hanyalah akal-akalan Uma karena ia sudah jatuh cinta pada Pak Lapi Dan tak mau jauh-jauh dari Pak Lapi Uma kemudian menceritakan semua itu pada Pak Lapi Hari itu Pak Lapi memberitahu ayahnya yang bernama Chandra Pak Lapi berkata bahwa ada seorang laki-laki yang ngontrak di tempatnya memberikan sebuah surat Karena Chandra ini ternyata seorang bos kontrakan Setelah membaca surat tersebut membuat Pak Chandra menjadi marah dan langsung mengusir pria tersebut Padahal itu semua hanya akal-akalan Pak Lapi agar Uma bisa ngontrak di tempat miliknya Supaya mereka bisa lebih dekat Itulah idenya si Pak Lapi Kesokan harinya saat mereka sedang belanja di Alfamer Secara kebetulan Uma bertemu Pak Chandra dan pura-pura mau menyewa kontrakan di tempat Pak Chandra Uma juga menceritakan bahwa dirinya sedang dalam proses penyelesaian S2-nya Mendengar hal tersebut membuat Pak Chandra merasa senang dan langsung mengizinkan Uma untuk ngontrak di tempat miliknya Sementara itu si Pak Lapi berpura-pura tidak setuju dengan keputusan sang ayahnya Padahal hal itu hanyalah akal-akalan Pak Lapi agar ayahnya tidak curiga dengan hubungan mereka Hari demi hari pun berlalu Mereka pun sering bertemu dan tentu membuat hubungan semakin dekat Pak Lapi yang sudah dibuat klepek-klepek oleh Uma Ia kemudian menyatakan cintanya duhuan ke si Uma Uma yang memiliki perasaan yang sama dengan Pak Lapi kini mereka pun resmi berpacaran Jadi kalau mau apel tinggal ke kosan aja Setiap hari Pak Lapi selalu mengantar makanan untuk Uma Bahkan si Pak Lapi ini rela membayar kontrakan si Uma Asik Ya namanya juga orang sedang jatuh cinta apapun akan dilakukan Saat mereka sedang kencan menikmati indahnya pemandangan Hujan turun dengan derasnya yang membuat suasana semakin romantis Tanpa mereka sadari motor mereka telah hilang di gondol maling Ya namanya orang jatuh cinta sampai lupa segalanya Beberapa hari kemudian siang itu saat Pak Lapi sedang menunggu Uma di pinggir pantai Tanpa sengaja Pak Lapi melihat motor yang dikendarai oleh dua orang pria Pak Lapi pun langsung menelepon Uma dan memberitahunya sambil Pak Lapi mengikuti para maling tersebut Hingga ia sampai di sebuah pelabuhan Terlihat orang itu akan menjual motor Pak Lapi pada seorang tengkulak barang curian Akan tetapi dengan berani Pak Lapi ini langsung menghampiri mereka dan mencoba memberitahu kalau itu motor miliknya Akan tetapi pria itu ngeyel dan meminta Pak Lapi menunjukkan STNKnya Kalau emang benar itu motor miliknya Namun Pak Lapi saat itu tak membawa surat-surat Hingga terjadi perdebatan di antara mereka Tak berselang lama Uma datang dan langsung menarik Pak Lapi Ia mengajak Pak Lapi pulang karena ia tak mau terlibat dalam sebuah masalah Tapi para pria itu justru malam mengejek dan meremehkan Uma Hal itu membuat Uma marah dan langsung menghajar mereka semua hingga babak belur Kemudian Uma memarahi Pak Lapi karena tercerobohan mengejar sang pencuri Gimana kalau nanti kamu diapa-apain? Ungkap Uma Pak Lapi berkata ia tak mungkin membiarkan motornya dibawa kabur Karena itu motor legend yang penuh dengan sebuah kenangan Uma kemudian mencoba menendamkan Pak Lapi Singkat cerita pada suatu malam Saat Pak Lapi sedang berkumpul dengan keluarganya Saat itu emaknya nyeletuk dan menyinggung Pak Lapi yang belum juga menikah Akan tetapi bapaknya berkata bahwa Tak semudah itu Bu, Pak Lapi ini kan cewek satu-satunya Banyak harus dipertimbangkan Salah satunya yaitu calon suami Pak Lapi itu harus orang yang mapan dan jelas Pekerjaannya, jelas orangnya, jelas masa depannya, jelas duitnya Karena ia tak mungkin membiarkan anak cewek satu-satunya hidup secara miskin Sementara itu Uma yang sedang belajar di perpustakaan Ia mendapatkan kabar bahagia dari Pak Murti Saat itu Pak Murti berkata bahwa salah satu sahabatnya Seorang dosen di sebuah universitas di Delhi Sangat kagum dan menyukai jurnal yang dibuat oleh Uma Karena hal itu Pak Murti menyarankan agar Uma pergi ke sana dan menemuinya Karena ini adalah salah satu jalan supaya Uma lulus dan mendapatkan pekerjaan yang baik Mendengar hal tersebut membuat Uma senang dan ia pun langsung menyetujuinya Uma kemudian menelpon Pak Lapi dan mengajak Pak Lapi ketemuan Karena ia yang memberitahu Pak Lapi kabar bahagia Belum juga Uma ngomong Pak Lapi dimana langsung maksa agar Uma segera menikahinya Karena semalam keluarganya mereka baru saja membahas perjodohan Pak Lapi dengan seorang pengusaha Sedangkan Pak Lapi hanya mencintai Uma dan ia tak mau dijodohkan dengan orang lain Takkan tetapi Uma meminta Pak Lapi agar bersabar dan Uma berjanji Jika sudah mendapatkan pekerjaan ia pasti akan melamar Pak Lapi Tapi si Pak Lapi ini malah mengajak Uma untuk kawin lari saja Karena ia sadar pasti orang tuanya tak akan merestui hubungan mereka Mengingat Uma kini masih seorang pengangguran Pak Lapi terus meyakinkan Uma Hingga pada akhirnya Uma pun menyetujuinya karena Uma sangat mencintai Pak Lapi Meskipun ia harus kehilangan kesempatan untuk mengejar cita-citanya Tapi demi Pak Lapi ia akan segera menemui Pak Chandra Kesokan harinya Uma yang diminta tolong Pak Chandra untuk mengantarkan pergi ke suatu tempat Namun saat di tengah jalan mereka melihat kerumunan orang Mereka yang kepo pun memutuskan untuk berhenti dan melihat apa yang terjadi Ternyata itu sebuah keluarga yang sedang rebut Karena pihak keluarga wanita tak terima jika anaknya nikah dengan orang pengangguran Mendengar hal itu Pak Chandra itu malah ikut-ikutan dan menceramai laki-laki itu Karena Pak Chandra juga memiliki anak perempuan Pak Chandra berkata bahwa kamu sebagai laki-laki harus punya kerjaan yang jelas Terlebih dahulu baru bisa menikahi anak orang Lebih baik kamu cari kerjaan dulu karena kami sebagai orang tua telah merawat mereka dari orop atau bayi hingga sekarang Dan kami menginginkan anak kami memiliki kehidupan yang jelas Sekarang hantu mending cari kerja dulu aja Mendengar hal tersebut membuat Uma terdiam dan tersadar Bahwa semua yang dikatakan ayah Pak Lapi ini memang benar Dan semenjak kejadian itu membuat Uma terus dihantui oleh kata-kata Pak Chandra Yang membuatnya dilema Uma kemudian mengirim WA kepada Pak Lapi yang sedang menyiapkan bajunya Untuk mereka kawin lari Uma mengajak Pak Lapi untuk ketemuan besok Saat itu Uma berkata bahwa Ia ingin menikahi Pak Lapi dengan baik-baik Ia meminta Pak Lapi bersedia menunggunya satu tahun Karena ia harus menyelesaikan pendidikannya juga mendapatkan pekerjaan yang baik Dan setelah semua itu selesai Ia janji akan segera menikahi Pak Lapi Itu semua Uma lakukan demi masa depan mereka Mendengar hal itu justru malah membuat Pak Lapi kecewa Gak mungkin ia menunggu Uma selama itu Kelamaan setahun mah keburu aku dijodohin sama Mbak B Ungkap Pak Lapi Pak Lapi pun pergi meninggalkan Uma Meski sulit tapi Uma memantapkan niatnya Dan di hari itu juga Uma pergi untuk mengejar cita-citanya Selama di Delhi Uma terus belajar dengan giat Demi menggapai cita-cita tercintanya Agar ia bisa segera lulus dan mendapat pekerjaan Demi Pak Lapi Dan di waktu luangnya Uma selalu mencoba menghubungi Pak Lapi Akan tetapi Pak Lapi yang terlandur kecewa Dengan Uma Ia sama sekali tak menghiraukan telepon dari Uma Beberapa hari kemudian Pak Lapi yang baru pulang dari kampus Terkejut melihat seorang pria yang sudah ada di rumahnya Dan pria itu tak lain adalah Arun yang kini telah menjadi suaminya Dan pernikahan Pak Lapi dengan Arun itu Akibat perjodohan orang tua mereka Mendengar hal tersebut membuat Pak Lapi panik Dan langsung menelpon Uma Akan tetapi si Uma langsung berkata bahwa sebentar lagi ia akan lulus Dan setelah lulus ia akan mendapatkan promosi pekerjaan Di sebuah perusahaan ternama di Amerika Mendengar hal tersebut Seketika membuat Pak Lapi terdiam Karena ia tak ingin menjadi penghalang Uma untuk mengejar cita-citanya Pak Lapi hanya mengucapkan selamat dan mudah-mudahan Uma bisa sukses Dan setelah beberapa bulan berlalu Akhirnya pernikahan Pak Lapi dan Arun pun dilaksungkan Pak Lapi sengaja tak memberi tahu Uma tentang pernikahannya Dan tujuan Pak Lapi datang menemui Uma hanya untuk menceritakan apa yang telah terjadi Karena saat itu ia mendapatkan telpon dari Pak Murti Yang memberitahunya bahwa setelah Uma mengetahui pernikahan Pak Lapi Hidup Uma menjadi kacau Ia sangat depresi dan menjadi pecandu alkohol Bahkan Uma terancam akan kehilangan pekerjaannya Pak Lapi meminta agar Uma segera move on dan melupakan dirinya Pak Lapi berkata bahwa sekarang ia telah hidup bahagia bersama Arun Akan tetapi si Uma tak percaya Ia tahu pasti Pak Lapi ini masih mencintainya dan pernikahan dengan Arun hanya terpaksa Pak Lapi pun pulang ke India Malam itu mereka pun merayakan pesta aniversari pernikahan mereka Pesta tersebut berlangsung sangat meriah Akan tetapi Arun tak melihat kebahagiaan wajah Pak Lapi Ia kemudian bertanya kepada Pak Lapi yang sepertinya sedang gelisah Pak Lapi pun menceritakan semuanya pada Arun dan ia berkata bahwa Tadi siang ia terbang untuk menemui Uma Ia sangat khawatir dengan kondisi Uma Pak Lapi meminta izin pada Arun untuk mengizinkan Uma tinggal selama beberapa hari di rumah mereka Agar Uma percaya jika kini Pak Lapi sudah bahagia dengan Arun Karena itu adalah salah satu caranya agar Arun bisa move on dan kembali melanjutkan hidupnya Arun yang memang baik hati dan penyabar ia pun menyetujui permintaan Pak Lapi Kemudian Pak Lapi pun menelpon Uma dan memberitahunya juga membuktikan semua perkataannya Singkat cerita Uma pun terbang ke India dan setibanya di India ia langsung datang ke rumah Pak Lapi Uma masih berharap jika Pak Lapi masih mencintainya Saat itu Uma disambut baik oleh Pak Lapi juga Arun Akan tetapi tanpa mereka sadari si Uma ini punya niat jahat untuk menghancurkan rumah tangga Arun dengan Pak Lapi Karena Uma hanya ingin menikah dengan Pak Lapi Bahkan saat mereka bertiga sedang makan Uma sengaja membahas kisah cinta mereka dulu Hal tersebut sungguh tidak sopan dan seharusnya tak dilakukan Karena hal tersebut membuat Arun cemburu Tak berhenti sampai disitu Keesokan harinya ketika Uma mengajak Uma ke tempat ke kantornya Uma sengaja menceritakan kisah cintanya bersama Pak Lapi di depan rekannya si Arun Hal itu membuat Arun jengkel dan semenjak hari itu Uma terus berusaha untuk menghancurkan rumah tangga Pak Lapi Karena si Uma ini masih berharap jika Pak Lapi masih mau menerimanya Bahkan saat mereka akan tidur si Uma malah mengganggunya Ia berkata bahwa ia akan tidur bersama Arun Hal itu sengaja Uma lakukan agar Arun tak tidur dengan Pak Lapi Kesokan harinya Pak Lapi dan Arun mengajak Uma untuk menghadiri sebuah pesta pernikahan temannya Arun yang bernama Sureh Dan pesta itu diadakan di lereng gunung Himalaya Akan tetapi hal mengejutkan terjadi saat itu Sureh berkata bahwa setelah acara ini mereka akan bercerai Karena ia sadar bahwa selama ini tak ada cinta di antara mereka dan mereka pun memutuskan untuk bercerai Mendengar hal tersebut membuat semua orang kaget dan meminta Sureh untuk mempertimbangkan lagi keputusannya Akan tetapi si Uma ini malah memberikan semangat dan dukungan ke semua perkataan Sureh Hal itu tentu saja membuat semua orang kaget terutama Pak Lapi dengan Arun Lah ini anak kenapa ya? Orang mau cerai bukannya prihatin ini malah mendukung Hal itu tentu saja membuat semua orang merasa aneh dengan sikap Uma Malam itu saat mereka duduk bertiga si Uma yang lagi oleng karena banyak minum tua Ia nyelutuk berkata bahwa ia masih sangat mencintai Pak Lapi dan berharap Pak Lapi mau menikah dengannya Mendengar hal tersebut membuat Pak Lapi kecewa dan langsung menampar si Uma Kesokan harinya Pak Lapi dikejutkan dengan kedatangan ayahnya yang tiba-tiba saat itu ia bersama kakak iparnya Yang bernama Babu Saat itu Pak Chandra kaget melihat keberadaan Uma di rumahnya Di saat yang bersama Arun datang dan berkata bahwa itu adalah teman semasa kuliahnya dulu Dan saat ini ia sedang berlibur jadi ia tinggal beberapa hari di rumah mereka Hal itu ia lakukan untuk menyembunyikan identitas asli Uma Kedatangan Pak Chandra saat itu hanya untuk memastikan apakah anaknya ini benar-benar bahagia Karena setelah kejadian tragis menimpa tetangga mereka yang nekat bulu diri Karena pernikahan yang dijodohkan oleh orang tuanya Dan Pak Chandra ini takut Pak Lapi melakukan hal nekat seperti itu Mendengar hal itu membuat Uma semakin berambisi untuk menghancurkan rumah tangga Pak Lapi Ia pun memanfaatkan momen ini untuk menghancurkan rumah tangga Pak Lapi dan Arun Saat itu Uma berkata bahwa sebenarnya akhir-akhir ini rumah tangga Pak Lapi dan Arun sedang tidak baik-baik saja Bahkan sudah beberapa hari ini Pak Lapi tak tidur bersama lagi bersama Arun Dan untuk meyakinkan ucapan itu si Uma sengaja membuat sebuah rencana agar Pak Chandra bisa melihat sendiri Kalau yang dikatakan Uma itu adalah benar Lalu keesokan harinya Uma, Pak Chandra dan juga Babu pergi menemui Kak Vita yang sedang bekerja di rumah sakit Untuk menanyakan siapa pria yang dicintai Pak Lapi Saat itu juga Uma merasa senang Karena sebentar lagi Pak Chandra akan mengetahui siapa pria yang sebenarnya Pak Lapi sukai Tapi sungguh di luar dugaan Karena si Kak Vita ini mengatakan bahwa kekasih Pak Lapi sudah menikah dan sekarang sudah punya anak Kemudian Pak Lapi menelpon ayahnya dan menceritakan tentang kedatangan ayahnya Dan Kak Vita yakin bahwa semua ini adalah akal-akalan Uma Samanya Pak Chandra di rumah, Pak Lapi memberitahu ayahnya bahwa selama ini ia menikah dengan Arun Ia merasa sangat bahagia dan tak pernah ada masalah apapun tentang pernikahan mereka Pak Lapi juga menjelaskan penyebab Pak Lapi tak tidur bareng dengan Arun Karena Uma temannya Arun jadi dia mau menghabiskan waktu dengan Arun Benar hal tersebut membuat Pak Chandra merasa sangat lega Kemudian Pak Lapi pergi menemui Uma karena ia tahu pasti ini semua adalah rencana Uma Pak Lapi memperingatkan Uma agar jangan macam-macam Pak Lapi juga berkata bahwa ia sangat mencintai Arun dan sangat bahagia bersama Arun Malam itu saat acara makan bersama Pak Lapi mengajak Arun bulan madu bersama Dan Pak Lapi meminta agar Arun libur bekerja dulu selama beberapa hari Angkat tetapi Arun menjawab bahwa ia tak bisa libur Karena ia harus menemui kliennya yang berada di Kanada Dan Arun mengajak keluarganya untuk ikut bersamanya ke Kanada Sembari liburan bersama Hal itu tentu sangat membantu Pak Lapi menjadi sangat senang Sehingga cerita mereka pun telah berada di Kanada Dan mereka menikmati liburan di sebuah pantai yang indah Saat itu Arun pamit pergi kepada Pak Lapi karena ia akan menemui kliennya Angkat tetapi Pak Lapi melihat dompet Arun yang tertinggal Pak Lapi pun mencoba mengantarkan dompet tersebut kepada Arun Angkat tetapi saat itu Pak Lapi sangat terkejut ketika ia melihat seorang wanita asing yang tengah memeluk Arun Seketika perasaan Pak Lapi pun hancur Sementara itu saat Uma sedang berjemur Ia mendengar suara HP Pak Chandra berdering Ia pun mengangkat telpon tersebut dengan nada tinggi yang tak sopan Ternyata telpon tersebut dari ayahnya Arun Uma pun langsung memberikan HP itu kepada Pak Chandra Saat itu Pak Chandra meminta maaf dan berkata bahwa Yang tadi angkat telpon itu si Anwar atau si Uma Teman kuliah Arun di Delhi Lah teman dari mana orang Arun gak pernah kuliah di Delhi Bahkan si Arun gak pernah punya teman dekat Ukap Bapak Arun Mendengar hal tersebut membuat Pak Chandra terkejut Dan menyadari bahwa ada yang tak beres dengan Uma Pak Chandra yang curiga pun kemudian menelpon Kapita Saat itu Pak Chandra meminta agar Kapita jujur Dan mengatakan yang sebenarnya telah terjadi Kemudian Pak Chandra pun pergi menemui Uma untuk meminta penjelasan Sementara itu di kamar Pak Lapi sedang cecok hebat dengan Arun Karena Pak Lapi memerdoki Arun pelukan dengan cewek lain Hal itu sangat membuat Pak Lapi marah Arun mencoba menjelaskannya Akan tetapi si Pak Lapi sudah tak mau mendengarkan penjelasan apapun dari Arun Kesokan harinya Uma pun menceritakan semua kejadian kemarin kepada Pak Chandra Ia menjelaskan bahwa ternyata selama ini Arun punya wanita simpanan Bahkan kemarin mereka pelukulukan Patesan kalau liburan Arun pasti perginya ke Kanada Mendengar hal tersebut membuat Uma merasa prihatin dengan Pak Lapi Karena hal itu juga membuat hubungan rumah tangga Pak Lapi dan Arun terancam kandas Pak Lapi tak tahu harus bercerita pada siapa lagi kalau bukan sama Uma Mendengar hal tersebut membuat Uma bahagia Dan berpikir bahwa tak lama lagi si Pak Lapi pasti akan kembali jadi miliknya Dan semenjak hari itu hubungan Uma dan Pak Lapi pun semakin dekat Sementara hubungan Pak Lapi dengan Arun terlihat sangat tidak harmonis Saat itu Pak Chandra menyadari bahwa sepertinya Pak Lapi tak bahagia bersama Arun Kemudian Pak Chandra pun menemui Uma dan saat itu Pak Chandra berkata bahwa ia telah mengetahui semuanya Bahkan ia telah mengetahui identitas Uma yang sebenarnya Ia tahu bahwa Uma ini adalah mantan kekasih Pak Lapi Saat itu ia memuji Uma Karena Uma merupakan orang yang taat dengan perintah orang tua Bahkan Uma rela mengorbankan cintanya demi mengejar cita-citanya Dan seketika membuat Pak Chandra sadar bahwa selama ini ia telah salah menilai Uma Bahkan Pak Chandra berniat untuk mempersatukan kembali Uma dengan Pak Lapi Uma kemudian pergi menemui Arun dan saat itu ia bertanya kenapa Arun selingkuh dengan wanita lain Padahal Pak Lapi sangat mencintai dirinya Arun kemudian menjelaskan bahwa ia tak pernah menduakan cinta Pak Lapi Dan wanita yang Pak Lapi lihat saat itu ia adalah temannya saat di kampus dulu Karena dulu Arun adalah seorang introvert dan sulit untuk mencari teman Akan tetapi pada suatu ketika ada seorang wanita yang bernama Christy yang mau menjadi temannya Dan seiring berjalannya waktu mereka pun menjadi sahabat dekat Hingga pada suatu ketika si Christy ini merasa nyaman dengan Arun dan menyatakan cintanya duluan kepada Arun Tetapi saat itu Arun menolaknya karena ia sudah menganggap Christy sebagai sahabat dekatnya Tak lebih dari itu Dan setahun setelah saat itu Christy mengetahui Arun telah menikah dengan Pak Lapi Ia menjadi seorang pemabuk berat karena ia sangat depresi Bahkan saat itu ia sempat ingin mengakhiri hidupnya Karena hal itu dengan segala usahanya Arun berusaha untuk mengembalikan Christy seperti dulu lagi Dan itulah Arun mengizinkan Pak Lapi untuk tinggal sementara waktu di rumahnya Karena ia tak ingin Uma seperti Christy Ia tak ingin kejadian itu terulang kepada orang lain dan Arun ingin Uma hidup normal seperti dulu Sungguh sangat mulia sekali Aa Arun ini ya Mendengar hal tersebut Uma hanya bisa terdiam Malam barinya saat acara pernikahan bersama keluarga Arun yang saat itu akan makan tiba-tiba ia pergi begitu saja meninggalkan mereka semua Saat itu Pak Chandra berkata bahwa Ia tahu bahwa Pak Lapi tak bahagia dengan Arun Tapi Bapak mau kamu menceraikan Arun secepatnya dan menikah dengan Uma Mendengar hal tersebut membuat Pak Lapi terdiam dan langsung menemui Arun ke kamar Saat itu Pak Lapi melihat Arun yang sedang membereskan baju-bajunya Dan bersiap untuk pergi meninggalkan mereka Pak Lapi melihat hal tersebut seketika menangat Arun dan mengeluarkan baju-baju yang telah Arun siapkan Saat itu Pak Lapi melihat foto pernikahan mereka dalam koper Arun Arun kemudian menjelaskan semua kepada Pak Lapi tentang wanita yang memeluknya saat itu Dan alasan kenapa ia mau mengizinkan Uma untuk tinggal bersama mereka Mendengar hal tersebut membuat Pak Lapi merasa sangat bersalah Karena selama ini Pak Lapi telah salah paham pada Arun Hingga pada akhirnya mereka pun saling memaafkan Sementara itu yang berada di halaman rumah Ia menyaksikan momen pelukan Pak Lapi dengan Arun Hal itu membuatnya sadar bahwa selama ini Pak Lapi memang benar-benar mencintai Arun Begitu juga dengan Arun Uma juga sadar bahwa selama ini ia sudah terlalu jahat Karena ingin menghancurkan rumah tangga mereka berdua Padahal selama ini Arun sangat tulus untuk membantu dirinya agar bisa move on dari Pak Lapi Uma kemudian meminta maaf kepada Pak Chandra dan ia pun pergi dari rumah mereka Dengan perasaan yang sangat sedih singkat cerita setelah beberapa tahun berlalu Uma kembali datang untuk menemui Pak Lapi dan juga Arun yang kini sudah dikarunai seorang buah hati Kedatangan Uma saat itu untuk mengundang Pak Lapi dan Arun agar mereka bisa menghadiri acara pernikahannya nanti Akhirnya Uma pun berhasil move on dari jeratan cinta masa lalunya Kini mereka semua pun dapat hidup bahagia dan film pun selesai Cintai orang yang mencintaimu untuk mengerti akan indahnya ketulusan hidup dari kasih sayang Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya Sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh